hai 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 para hobis flora dan warna berjumpa lagi dengan saya di channel kebun dan binatang kali ini saya akan membahas tentang harga kenari yoksa salah satu kenari dan import terpopuler di Indonesia tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like dan komen ya hobis dukung terus channel ini agar bisa melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi hehehe kenari yoksa dengan semakin bertambahnya pengopi kenari dan disertai dengan bertumbuh pesatnya para peternak kenari di Indonesia maka semakin banyak mula bibit-bibit unggul kenari yang dibutuhkan sebagai bahan ternak ataupun lomba dalam pemenuhan kebutuhan pasar ini dapat dipenuhi dengan hasil ternakan para breeder Indonesia ataupun dengan cara mengimport dari luar negeri kenari yang sering diimport ke Indonesia adalah yokser hal ini dilakukan karena peternak menginginkan materi ternak yang berpostur besar dan mempunyai ukuran tubuh yang panjang berbagai yokser pun memanjiri pasar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ternak untuk mengetahui asal negara burung yokser ini bisa kita lihat dari gelang atau ring yang dipakai burung tersebut antara lain yokser dengan ring DKB artinya yokser ini berasal dari Jerman yokser dengan ring TKF artinya yokser ini berasal dari Turki yokser dengan ring VOI artinya yokser ini berasal dari Italia yokser dengan ring IOA artinya yokser ini berasal dari Belgia selain jenis di atas ada juga yokser yang didatangkan dari Yunani atau Brazil tetapi belum begitu familiar dengan pasar Indonesia kenari jenis yokser dipilih oleh peternak karena ukuran tubuhnya yang besar dan panjang para peternak akan menyelangkan kenari jenis yokser ini dengan jenis lokal F1 F2 dan lainnya tujuannya agar mendapat keturunan kenari yang bagus kenari yokser setiap didatangkan pasti akan langsung diserbu oleh pembeli karena kebutuhan pasar yokser yang cukup tinggi untuk saat ini kenari yokser import yang paling muda adalah kenari yokser yang memakai ring 2019 kenari dengan ring 2019 biasanya didatangkan pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 begitu juga untuk ring 2020 rata-rata akan didatangkan pada bulan-bulan tersebut jika hobis belum kebagian jok sering 2019 silahkan dinantikan kedatangannya sekitar bulan Oktober tahun 2020 berikutnya adalah berapa sih harga kenari yokser saat ini harga kenari yokser ini dari tahun ke tahun tetap stabil ya hobis hampir tidak ada perubahan sama sekali itu dikarenakan banyaknya pengobis yang menginginkan kenari jenis ini berikut adalah harga kenari yokser untuk saat ini untuk harga kenari yokser jantan import dengan postur yang bagus harganya bisa mencapai 7,5 hingga 10 juta per ekornya bahkan untuk yokser yang kelas champion lain atau kelas kontes harganya bisa lebih mahal ada juga yokser jantan import yang dihargai 4 juta hingga 5 juta per ekornya biasanya harga yokser yang segitu posturnya kurang diminati oleh para breeder Indonesia maka dari itu dijual agak murah oleh importernya untuk yokser import betina harganya berkisar 3 hingga 5 juta per ekornya selanjutnya adalah harga kenari yokser lokal untuk anak-anak yokser lokal per postur bagus harganya bisa mencapai 6 hingga 7 juta per ekornya ini harga anakannya hobis kalau untuk yokser import ketika datang ke Indonesia rata-rata usianya sudah mencapai sekitar 7 bulan kadang ada juga yang masih anakan tapi cuma beberapa ekor saja dan untuk harga yokser lokal betina harganya hampir sama dengan yang import harga di atas bukanlah harga yang mutlak ya hobis postur kondisi burung dan gacornya sangat mempengaruhi harga setidaknya harga di atas bisa hobis jadikan patokan apabila hobis ingin membeli kenari jenis ini ya demikian tadi sedikit ulasan mengenai kenari yokser kurang lebihnya saya mohon maaf sekian salam hobis bye bye